Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara Pada video kali ini yang akan saya jelaskan adalah Bagaimana cara untuk membuat struktur organisasi Atau bagian struktur organisasi Pada sebuah instansi atau perusahaan Nah, disini yang akan saya jelaskan adalah Cara pembuatan struktur organisasi menggunakan Microsoft Word Saya pakai disini Microsoft Word 2007 Oke, langsung saja saya mulai Start Microsoft Office Word 2007 Seperti ini Pertama-tama seperti biasa Size-nya atau ukuran kertas-nya disesuaikan Disini saya akan pakai ukuran kertas A4 Oke, sebelum memulai Kalau saya biasanya disini gunakan menu Home Lalu No Spacing Maksudnya agar spasi jarak antar baris Nah, ini kan yang normal seperti ini Sementara kalau kita gunakan No Spacing Nah, bentuk spasinya seperti itu Ya, jadi spasi yang kita pakai yang No Spacing Tidak ada jarak tambahan antara baris dengan baris yang lain Saya pilih No Spacing Ini langsung kita buat judulnya Kita buat judulnya Rata Tengah Misalnya saya buat untuk lab komputer SMA Negeri 1 Indonesia Saya beri enter 3 kali Untuk judulnya saya perbesar jadi 16 poin Ukurannya kemudian cetak tebal Oke, kita mulai Nah, untuk membuat struktur organisasi Sebetulnya kita bisa menggunakan menu Insert Lalu Smart Art Lalu pilih Hierarchy Dan kita pilih ini Nah, namun Saya sendiri disini kurang begitu menyukai Karena saya agak kesulitan dalam Memodifikasi bagaimana caranya Agar grafik ini sesuai dengan yang saya inginkan Karena ini sudah diplot, sudah disiapkan seperti itu Sementara terkadang kan struktur organisasi tidak berurutan seperti ini Kadang ada yang berbeda arahnya atau berbeda bentuk garisnya dan lain-lain Karena itu disini saya akan menjelaskan cara manual untuk membuat struktur organisasi Oke, untuk membuat kotaknya kita gunakan Insert Text Box Kemudian pilih Simple Text Box Seperti ini Langsung kita hapus isinya Delete Dan sama seperti tadi kita klik Home No Spacing Agar tidak ada jarak spasi Antar baris dengan baris Kemudian Ini kita buat Kursornya ini kan kalau kita tulis Nah, ini rata kiri Kita rata tengahkan Caranya dengan klik Center Lalu garisnya kita buat agar lebih tebal Kita gunakan menu Format Sebetulnya kita bisa menggunakan dari Text Box Style yang ada disini Kalau kita memang tertarik atau suka dengan bentuk tampilan-tampilan seperti ini Tapi mungkin disini yang akan saya jelaskan tidak seperti itu Jadi saya gunakan saja yang standar Yaitu dari menu Shape Outline Saya ganti ketebalan garisnya Nah, yaitu dari White Kemudian Nah, ini saya pilih Satu setengah saja Ini Nah, langsung saya ketikan Misalnya disini Penanggung jawab Oke Saya beri cetak tebal Home Bold Ini Nah, dibawahnya itu kan namanya ya Nah, jadi kita Agar lebih mudah dalam Apa ya Pembuatan Text Box nya Jadi kita tidak perlu lagi insert Text Box dan seterusnya Cukup kita copy Cara meng-copy bisa dengan cara yang standar Klik kanan Copy Klik kanan Paste Ini Tapi kalau cara saya sendiri Saya biasanya menggunakan trik seperti ini Drag Kemudian Sambil menekan CTRL Jadi Drag Tekan CTRL Lepaskan Drag nya Jadi dua Ya, saya jelaskan sekali lagi Drag Kemudian Tekan CTRL Lepaskan Drag nya Lepaskan CTRL Ini jadi Kemudian kita Apa Kita mepetkan Nah, kesini Ini kita tulis Misalnya Kepala Sekolah Atau mau ditulis namanya Misalnya DRS Haji Agus SSS Ya Gitu Nah Kemudian Agar lebih mudah Kita dalam pembuatannya Apa-apa Apa ya Untuk meneruskan ke kotak-kotak berikutnya Maka Ini kita Groupkan menjadi satu Sehingga kalau kita geser satu Geser semua gitu ya Caranya Klik Kotak pertama Kemudian Tekan tombol shift Kemudian klik Kotak kedua Jadi sambil menekan tombol shift Klik kotak kedua Jadi kita select dua-duanya Kita pilih dua-duanya Kemudian Klik kanan Nah, pada saat kursor seperti ini Jadi jangan di sini Jangan di sini Kita kliknya pada Salah satu objeknya Pada salah satu garisnya Sampai kursor berubah jadi Seperti ini Kemudian klik kanan Grouping Group Dengan cara seperti itu Maka Kedua kotak ini sudah menjadi Satu group Kalau saya lihat ini tidak Tidak lurus ya Jadi saya pecah lagi Kalau mau mecah Klik kanan Grouping Ungroup Saya ulang lagi yang tadi Ini saya hapus Kemudian ini saya copy lagi Drag CTRL Nah, ini ya Saya rasa lurus Ya, kemudian ini kita Groupkan Ulang lagi Klik satu Klik kotak pertama Tekan tombol shift Kemudian klik kotak kedua Kemudian klik kanan pada Salah satu objek Lalu grouping Lalu group Sudah Saya ganti ini dengan Nama kepala sekolahnya Misalnya RSH Nama Kepala sekolah Nah, gitu Saya tidak beri Cetak tebal disini Nah, seperti itu Oke, berikutnya Karena ini sudah menjadi Satu group Nah, maka kita Bisa lebih mudah dalam Meng-copy ke Apa ya Kotak-kotak berikutnya Jadi kita drag ke bawah Kita copy ya Kita copy Saya menggunakan Drag kemudian CTRL Seperti itu Kita ganti Disininya menjadi Kepala Lab Atau laboratorium Nah Misalnya Nama Kepala Lab SPD Nah, seperti itu Lalu garisnya bagaimana Nah, untuk memberikan garis Menambahkan garis Kita bisa gunakan Menu insert Kemudian shape Kemudian tinggal kita pilih Apakah garisnya Mau hanya garis saja Atau Garis yang ada Tanda panahnya Nah, misalnya Saya menggunakan Garis yang Standar Yang tidak ada panahnya Oke Tinggal kita klik Tadi Lain Atau yang ini juga sama Kemudian kita Drag dari mulai ini Ya Dari mulai Kotak pertama Ke kotak kedua Nah Agar kita buat Garisnya lurus Maka kita drag Mousetnya Sambil menekan Tombol Shift Ya Kita coba ya Drag sambil menekan Tombol Shift Bisa kita lihat Itu lurus Kira-kira sampai sini Lepas Garisnya kita samakan Dengan tadi Garisnya kita samakan Dengan tadi Yaitu Satu setengah point Shape outline Page Satu setengah Seperti itu Oke ya Saya ubah Page layoutnya Page layout Ke Orientationnya Ke landscape Nah Agar seperti ini Bentuknya Oke Nah Misal Ini kan terlalu Ke pinggir ya Nah kita tinggal geser Agar gesernya lurus Kita geser Sambil menekan Tombol Shift Itu ya Ini juga sama Geser Ini juga sama Geser Kesini Kalau terlalu panjang Kita perpendek Caranya klik Pada garisnya Kemudian Drag ke atas Nah Ini kita geser Ke atas Kemudian Nah bagaimana caranya Agar ini lurus Katanya Nah misalnya gitu ya Nah Contoh Tuh Ini apakah ini Tengah-tengah Oh enggak Kurang tengah ya Jadi kita klik Kemudian Agar mudah Dalam gesernya Tekan saja Tombol panah kanan Atau panah kiri Yang ada pada Keyboard Kalau kita pakai Keyboard itu lebih Rapi Perpindahannya Sementara kalau pakai Mouse kadang kan Gimana ya Agak Susah gitu Untuk membuat Agar gerakannya lurus Atau halus Oke Seperti itu Kita buat lagi Ke bawahnya Misalnya Ke bawahnya ada Sekretaris Bendara Kita buat Drag lagi ya Drag Kemudian CTRL Ini saya Ganti namanya Sorry Sekretaris Disininya misalnya Nama Sekretaris Posisinya di mana Tergantung kebutuhan Misalnya disini Saya bikin Posisinya ke kiri Jadi geser ke kiri Agar lurus Sambil menekan Tombol shift Geser Gitu ya Gitu ya Kemudian Sebelah kanannya Bendara Misalnya kita Copy dari sini Drag Kesebelah kanan Kemudian Di posisi yang sudah Kita tentukan CTRL Ditekan CTRL Ditekan Lepaskan drag Lepaskan CTRL Gitu Ini ganti dengan Bendahara Disini nama Bendahara Misalnya SE Lalu kita buat Garis Nah Garisnya Itu kita tarik Dari sini ke sini Dari atas Nanti ke bawahnya Kalau ada lagi Oke Kita klik Insert Shape Line Drag dari sini Dari kiri ke kanan Atau dari kanan ke kiri Agar lurus Dragnya Sambil menekan Tombol shift Buat Shape outline Agar Lebih tebal Kita pakai Satu setengah Disamakan Nah terkadang ada Kita membuat garis Itu kan ada yang Pure garis Ada yang putus-putus Kalau mau garisnya putus-putus Kita gunakan dari Disini kita pilih Kemudian Shape outline Kemudian Daces Kemudian Nah silahkan Mau garis yang mana Mau yang seperti ini Seperti ini Ini Terserah Tergantung kebutuhan Kemudian kita Klik Ini ya Garisnya Nah ini Seperti ini ya Kemudian Kita buat garis Dari atas ke bawah Mungkin misalnya Nanti di bawah ada Poin-poin Atau Orang-orangnya lagi Apa gitu ya Atau jabatan-jabatan Yang lain di bawahnya Apa gitu ya Nah kita Buat lagi Kita juga bisa Kita misalnya Drag dari Apa ya Kita copy dari ini Dari garis yang sudah ada Jadi kita copy ke bawah Drag kemudian CTRL Garis ke bawah Misalnya sampai sini Lalu ke bawahnya lagi Kita copy Drag Sambil menekan Shift Kemudian CTRL Lepas dragnya Lepas CTRL Dan Shiftnya Disini misalnya Koordinator Pengelola Nama koordinator Misalnya Nah gitu Saya Geser lagi Ke atas Nah gitu ya Di bawahnya lagi Misalnya kita ada Anggota-anggotanya Nah kita buat lagi Tinggal kita drag Bisa dari mana saja Bebas ya Saya bisa Drag dari sini Bisa drag dari sini Jadi kita copy Drag CTRL Nah ini Misalnya ada 3 Anggota Nah drag lagi CTRL Drag lagi CTRL Gitu ya Nah Bentar Saya geser Ketiga-tiganya Cara menggeser Ketiga-tiganya Itu cara menggeser Lebih dari satu Klik satu Terus tekan Tombol Shift Terus Sambil menekan Tombol Shift Klik yang kedua Sambil menekan Tombol Shift lagi Klik yang ketiga Kemudian kita geser Tuh Ya Lihat Kalau misalnya Kalau misalnya ini Nah Kalau misalnya ada error Tinggal kita Zoom dulu ya Zoom dulu Kemudian perkecil lagi Ya Perbesar Perkecil Kalau misalnya tampilannya Agak aneh Nah misalnya disini Maintenance Disini Guru Guru Pengajar Komputer Ini Maintenance Siapa Nama maintenance Misalnya Nama petugas Maintenance Guru Pengajar Ini boleh Dikosongkan Nah Disini Apa ya Pembantu Umum Misalnya gitu Nama Pembantu Umum Garisnya bagaimana Ya Kita tinggal buat lagi Bisa buat lagi Bisa copy Kalau mau cepat Copy ya Drag dari mana saja Dari sini Kita drag Ke bawah Kalau sudah Posesinya pas CTRL Kemudian lepaskan Drag ini Lepaskan CTRL Kemudian perpanjang Itu sudah Kemudian kita buat Garis dari Sini ke atas Sini ke atas Lalu garis ke Pinggirnya Ya Lebih gampang kita Copy saja Drag Kalau sudah Pas Posesnya CTRL Lepaskan dragnya Lepaskan CTRL Kita Perpendek Kemudian kita buat Garis lurus Kita copy saja Dari sini ya Drag Kesini Tempatkan disini Misalnya kita Garisnya mau Garis yang lurus Seperti biasa Yaudah kita klik Format Shape outline Desis Kemudian kita pilih Yang standar Seperti ini Drag sampai Ujung Kanan Ininya bagaimana Garisnya Kita copy dari sini Drag Sambil memakan tombol shift Kemudian di ujung Setelah pas Posesinya CTRL Lepas dragnya Lepas CTRL Dan shift Ini tadi Saya lupa Yang ini tadi Tidak Tekan CTRL Jadi hilang yang atas Jadi saya copy lagi Dari sini Drag sini CTRL Kemudian kita Perkecil Kita perpendek Nah kemudian Ganti lagi Outline nya Desis Seperti ini Nah Kurang lebih Seperti ini Jadi Struktur organisasi Yang sederhana Bisa kita lihat Seperti ini Nah Untuk Mengembangkan Bentuknya Ya tinggal kita Modifikasi saja Jadi intinya Kita sudah Asalkan Sudah membuat Satu kotak Untuk Penang jawab Atau untuk Orang-orang tertentu Untuk sisanya Tinggal kita Copy Ya Cara meng-copy nya Bisa copy paste Seperti biasa Bisa juga Dengan cara Drag Kemudian setelah Posisinya pas CTRL Lepaskan dragnya Lepaskan CTRL nya Itu ya Kurang lebih seperti itu Dan Kalau misalnya kita mau Agar Struktur organisasi ini Menjadi satu Grup semua Sehingga kalau kita geser ini Geser satu Geser semua Sementara kalau saya Belum Grupkan itu kan Masih terpisah Jadi masih bisa Berubah-berubah lagi Posisinya Nah kita grupkan Caranya Select Select object Kemudian kita drag Dari sini ya Dari tempat kosong Sebelah kiri atas Sampai tempat kosong Kanan bawah Sampai Lihat ya Persegi yang kita Drag ini Melingkupi semua Bagian atau struktur Organisasi yang sudah Kita buat Kalau sudah Klik kanan Grouping Group Maka Dengan cara tersebut Sekarang Struktur organisasi ini Sudah menjadi Satu kesatuan Atau satu grup Gitu ya Mudah-mudahan Bisa dimengerti Bisa dipahami Dan juga bisa Bermanfaat Untuk Anda semua Sampai ketemu lagi Di channel pusat Cara-cara Pada bahasan yang lain Terima kasih Terima kasih